Semua yang ada disini tadi ada 26 orang Ada 26 orang Memegang sofa Memegang sofa Memegang sangka kalah Memang ada beberapa orang sendiri Temas-teman Miran Saya tidak tahu Pastor Akhius Dengan Reverend Kenny Tapi semua kita saya lihat tadi Memegang sofa Jadi Tuhan Saya tanya kepada Tuhan Tuhan apa maksud ini Tuhan katakan Aku akan Saya sedang memanggil mereka Mereka akan dengar bunyi sofa Ada satu masa Yang memandang enteng Ataupun memandang begitu saja Sekali limpas saja ini sofa Mereka akan dengar bunyi sofa Kata Tuhan Dan itu tandanya Aku memanggil mereka Sebagai penyuk sofa kata Tuhan Karena Saya juga itu Tanya Tuhan juga Tuhan apa Ini maksud ini juga Dan Tuhan katakan Ada yang sudah Dulu Tidak sofa Ada yang Ada sofa Tapi mereka simpan Mereka jual Mereka bagi orang Tuhan katakan Aku memanggil Tuhan kembali Tuhan Tahun ini Ini adalah tahun Tahun Sangkatalah Ilahi Dibunyikan dengan Sangat kuat di Malaysia Di Sabah Sarawak Dan di Semenang Jual Kata Tuhan Karena Ada juga gereja-gereja Yang mulai Untuk Itu Ada pelayanan sofa Contohnya Gereja Reverend Kenny Pun ada Yang terpanggil nanti Untuk pelayanan sofa ini Dan Ini yang Yang saya Pertamalah Yang saya Lihat Dan saya tanya kepada Tuhan Tadi Yang kedua adalah Ada Khusus disini Tetapi Ada beberapa yang Tidak ada disini Macam Ben Tidak ada Isopi Saya skip dia Max pun tidak ada Saya skip dia Tetapi ada Saya Pak Ruby Sini Dengan Pak Ruby ada sini Mungkin tidak boleh bagitahu Saya pun boleh bagitahu Nanti Tapi Waktu saya Dalam row Berdoa tadi Saya melihat Si Max Ada sayap Dan sangat cepat Tuhan bawa dia Pilih satu-satu tempat Dia kembang Terus pilih satu lagi Terus pilih satu lagi Dan sayap itu putih Putih Baju dia Baju macam Kelabu-kelabu Begitulah dia pakai Baju pisat Biasa Dan Tuhan Akan pakai dia Dengan Pakai dia Untuk Apa Rentukan Tembok-tembok Yang ada Sesuai dengan Perancangan Tuhan Terus pilih satu-satu tempat Maksudnya Tuhan membawa mereka Kejuhi satu-satu tempat Ada sayap yang Tuhan Bawa mereka Jadi Ini yang saya lihat tadi Saya juga melihat Darlene Dan juga Tinus Darlene Dia pegang Sofa warna Putih-putih Kekuningan Macam itu Ramsofa lah Ramsofa putih-putih Kekuningan Dia Itu Saya nampak lah Dia pegang itu Dan Tinus Dia pegang yang Panjang Coklat Warna coklat Karena Saya tidak tahu Betul-betul Ini Tapi saya berdoa Betul-betul Kamu dapat ini Ada beberapa orang Yang Selalu dapat Penglihatan begini Juga betul-betul mereka Dapat ini Sofa yang Begini So Darlene Dan juga Tinus Saya nampak kamu Pegang-pegang sofa Dan Ini untuk Hamba-hamba Tuhan Waktu saya Berdoa tadi Saya melihat Pembelan Miran Tentang Tongkat Kerajaan Ada Tongkat Dan Juga ada Globe Dan ada Makota Tahun ini Pembelan Miran Akan Dipakai Dipakai Tuhan Untuk membawa PGPS Next table Lagi Dengan Tongkat Kerajaan Itu Saya melihat Apostol Kenny Memegang api Memegang api Dan Dimana-mana Dia bawa Api Saya tanya Tuhan Ini api apa Tuhan Katakan Ini api Revival Api Revival Kata Tuhan Dan Saya lihat Ruan Kenny Dia pegang Dia pegang Pedang Pedang Dia pegang pedang Dan Katanya Tuhan Pedang Apa Ini firman Kata Tuhan Firman Kata Tuhan Paham ini Lebih Dasar lagi Pembelan Tuhan Atas Ruan Kenny Ini Sehingga Saya nampak Itu pedang Dia bawa Dan Pastor Alphius Dan juga Pastor Didimus Saya nampak Mereka Pegang Sabit Sabit Bukan Sabit Pendek Sabit Yang panjang Yang di film Yang lembaga hitam Panjang Dia punya Pantai Dan Sabit Di hujung Dia Karena Saya tanya Tuhan Sabit Apa Ini Sabit Untuk Penuai Jiwa-jiwa Kata Tuhan So Itu yang Saya Nampak Beberapa Orang Untuk Malam Ini Menjadi Sesuai Dengan Tuhan Terima kasih Oke Terima kasih Ada Sesuatu Daripada Apostol Jep Silahkan Oke Shalom 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 Saya Ada menerima Beberapa Di sini Tadi Saya diperlihatkan Nama Mariana Ya Tunggu sebentar Oke Saya diperlihatkan Mariana Saya pastikan Terus Saya cari Kebetulan Ada kan Nama Mariana Di tempat Ini Tapi Bila saya Tengok Ada satu Di sini Mariana Minjon Saya tidak Saya tidak Kenal Dia Tapi apa Yang Saya tanya Mariana Sebelah Apa yang Tuhan Tentang Dia Dan Dikata Apa Yang Kau Perlukan Tuhan Akan Mencukupi Keperluan Mu Dan Aku Akan Melepaskan Berkatku Berkat Ke Atasmu Katanya Saya Tidak Tahu Bagaimana Mariana Mariana Semudah Dia ada Dalam Keperluan Memerlukan Sesuatu Tapi Tuhan Sudah Mula-mula Dikatakan Apa yang Kau peduli Saya bilang Apa Maksudnya Apa yang Kau peduli Artinya Apa yang Dia Dia Apa ini Yang Diperhatikan Si Mariana Apa yang Dia peduli Apa yang Diperlukan Tuhan Akan Mencukupkan Keperluan Keperluannya Oke Kemudian Saya Melihat Lagi Ada yang Mau ikut Malayani Tapi Banyak Halangan Keluarga Dan Anak Tapi Kata Tuhan Ketahuilah Aku melihat Apa ini Permohonanmu Dia mau Melayani Dia Dia ada membuat Permohonan Kepada Tuhan Tapi banyak Halangan 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 keluarga Dan anak Dia ini Seorang keluarga Saya tidak tahu Siapa Tapi nanti Tuhan Akan buka Jalan Kepadamu Supaya Engkau juga Boleh terlibat Di dalam Pelayanan Yang Tuhan Sudah sediakan Siapkan Untuk Engkau Lakukan Dan yang Seterusnya lagi Kata Tuhan Aku mau mengangkat Gerakan ini Kepada Satu Standard Ya Maksudkan Maksudnya disini Ini PGPS Saya melihat Aku mau mengangkat Gerakan ini Kepada Satu Standard Sama Seperti Kata Pastor Yohanis Tadi Akan Naik Akan Naik Ke Satu Level Lagi Dan Tetapi Ada Satu Kata Tuhan Saya tidak Tahu Apa Maksud Dia Berubah Berubah Saya tidak Tahu Apa Yang Mau Sesuatu Yang Diubah Karena Tuhan Mau Upgrade Tuhan Mau Upgrade Dan Bila sudah Diupgrade Ini PGPS Akan Siap Masuk Global Wow Jadi Ini yang Tuhan Katakan Mungkin Perlu Dikasih Dibuat Dikemas Kini Lagi Diperhalusi Dikasih Supaya Dia Akan Karena Tuhan Tuhan Mau Melakukan Satu Upgrading Ke Atas PGPS Karena Akan Masuk Kedalam Satu Plan Global Saya Tidak Tau Kemana Tapi Memang Keluar Daripada Malaysia Dan Ke Negara Yang Lain Dan Yang Terakhir Sekali Saya Melihat Katanya Kemudian Bila Saya Buka Secara Galeri Saya Nampak Gambar Kita Semua Di sini Terus Nampak Api Saja Api Semua Api Api Dan Dia Katakan Gerakan Api Ya Ada Gerakan Api Saya Melihat Api Di mana Semua Digambar Kita Api Dan Dia Katakan Inilah Satu Gerakan Api Ya Itu Saja Daripada Saya Terima kasih Tuhan Memberkati Jadi PJP Memang Sedang Memang Sedang Upgrading Buat Satu Pengupgraden Bukan Saja Nama Tetapi Juga Dia Punya Alijawatan Kuasa Di Upgrade Juga Bentuk Bentuk Pelayanan Wow Ini Memang Satu Confirmation Amen Oke Ada Sesuatu Daripada Apostle Kenny Terima kasih Saya Dikuatkan Dan Mau berdoa Lebih Bila Profet Miran Sampaikan Tadi Bukan Hanya Di Asia Tapi Sampai Ke Eropa Dulu Waktu Mendiang Itu Saya punya Profet Samuel Dan juga Sekainah Ada mereka Sampaikan Sampai Mereka Sebut Negara Saya simpan Aja Saya tidak Berani Cakap Banyak Karena Bahasa Inggris Saya Kurang Kalau Bahasa Mandarin Pergi China Saya Sudah Pernah Pergi Taiwan Sudah Tapi Kalau Amerika Itali Eropa Barat Itu Belum Tapi Bila Kau Sampaikan Tadi Saya Diingatkan Sebenarnya Sekitar 20 tahun Yang lalu Saya Baru Balik Dari Jakarta Saya Belajar Tentang Men's Family Family Pastor Bios Selingkin Kalau Kamu Kenal Dia Di Sib Pernah Mau Bawa Saya Ke Amerika Karena Ada Bapak Dia Di Situ Mereka Lari Dari Perang Ambon Dan Mereka Berbicara Tentang Saya Tapi Tidak Bagaimana Akhirnya Mungkin Karena Osama Bin Laden Punya Pasal Punya Bom Itu Akhirnya Tidak Bergerak Kemudian Diingatkan Lagi Baru Dia Belang Betul Kami Tuhan Mau Bawa Saya Ke Eropa Ataupun Barat Tapi Saya Siap Hati Saya Siap Saya Tahu Di Dalam Hati Ada Sesuatu Yang Tuhan Mau Sampaikan Tapi Saya Tidak Bawa Rancang Rancang Kalau Itu Kandang Tuhan Saya Siap Saya Sudah Siap Dan Itu Mengingatkan Saya Kembali Jangan Hanya Pikir Malaysia Atau Asia Tapi Tuba Pikir Eropa Sekarang Sedang Jatuh Moral Tentang Keluarga Presek LGBT Kawin Di Dalam Gerja Laki Dengan Laki Dan Sebagainya Saya Mendidih Bila Dengar Itu Dan Doakan Itu Satu Kedua Tadi Pas Yohanis Sentuh Tentang Sofa Dan Yang Lain Siarap 12 Februari Nanti Kalau Ada Kesempatan Kita Meeting Hari Sabtu Kata Beli Bawa Sofa Kami Dulu Memang Main Sofa Bergerak Dalam Ada Berapa Pemimpin Pindah Dan Saya Ada Sofa Kecil Tapi Tidak Bunyi Saya Sudah Pulang Untuk Ambil Sofa Beli Sofa Di Israel Berapa Kali Tapi Saya Tidak Tertarik Karena Saya Tiup Tidak Bunyi Saya Tidak Tidak Apa Yang Tuhan Mau Lakukan Tapi Tolong Kasih Tiup Balik Tapi Bila Pas Sentuh Tentang Api Dan Juga Pedang Memang Tema Kami Tahun Ini Kedua Kali Kami Pembawa Api Revival Itu Fokus Kami Pembawa Api Dan Minggu Lalu Saya Sudah Sampaikan Nyalakan Apimu Sekarang Pribadi Dan Minggu Ini Pesan Tuhan Pesan Ini Yang Tuhan Kasih Saya Bagi Pada Kita Semua Yang Ada Di Sini Dan Semua Yang Tim Dunia Mengatakan Kita Gelap Masa Dunia Gelap Tidak 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 Banyak Yang Mati Perang Ekonomi Itu Dunia Tapi Kalau Saya Dengar Dari Hamba Tuhan Yang Saya Dengar Dari Semua Itu Maju Kita Tidak Mengalami Kesulitan Dan Yang lain Karena Dia Kata Contoh Tuhan Itu Bukan Bawa Tiang Awan Waktu Siang Tapi Dia Bawa Tiang Api Waktu Malam Jadi Tuhan Kita Tidak Kerja Macam Kita 12 Jam Kita Tidur Tapi Tuhan Tidak Tertidur Dengar Baik Tuhan Tidak Tertidur Mas Semur 121 Dia Kerja Siang Dan Malam 24 Jam Jadi Kita Ada Harapan Waktu Gelap Kita Tau Itu Masa Tuhan Bekerja Luar Biasa Tengah Tengah Kegelapan Bangkit Dia Bilang Tuhan Ayub Waktu Mengalami Tekanan Bahkan Akhirnya Dia Belang Sekenal Tuhan Melalui Tekanan Tekanan Tidak Menghalang Kita Untuk Memaju Bahkan Ini Membawa Kita Mengenal Tuhan Lebih Sungguh Tuhan Bertindak Dan Bagitau Bahwa Dunia Anggap Gelap Kita Tidak Kita Tidak Mengalami Kegawatan Ekonomi Kalau kita Cari Dulu Kebenaran Alah Dan Kebenarannya Semua Itu Akan Ditambah Akan Ditambah Kata Tuhan Bukan Kamu Tidak Dikasih Tapi Ditambah Kamu Sudah Ada Saya Betul Tertarik Dan Minggu Ini Saya Sampai Satu Dari Poin Karena Ternyata Dunia Gelap Gelap Tapi Kita Yesus Itu Adalah Lilin Manora Cahaya Begitu Jadi Dalam Kita Ada Roh Kudus Roh Roh Yang Bersinar Roh Yang Menyalah Bangkit Bersinar Jadilah Terang Jadi Berarti Kalau ada Kegelapan Di dunia Itulah Kesempatan Kita Jadi terang Itulah Sesempatan Kita Melihat Bahwa Tuhan Kita Itu Beda Dengan Elah Atau Dewa Yang Lain Ini Yang Saya Dapat Pertu Disampaikan Tadi Apalagi Dikatakan Satu Bawah Api Ada Pedang Roh Pedang Roh Itu Ferman Pedang Roh Jadi Saya Dikuatkan Ditegukan Terima kasih Pertanya Yohanes Dan Reverend Miran Bukan Saya rasa Yohanes Ini Bukan Lagi Pas Memang Betul Sampaikan Pesan Pesan Tuhan Dan Yang Lain Saya Dikuatkan Saya Ditegukan Walaupun Saya Di luar Sekarang Saya Ada Acara Sikit Mau Lakukan Saya Tidak Berhenti Saya Duduk Minum Saya Dengar Saya Saya Tengkap Semua Dan Saya Bertahan Sampai Akhir Saya Dikuatkan Dan Saya Ditingatkan Kembali Supaya Terus Maju Terima kasih Semua Terima 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 Ya Salam Selamat Malam Semua Dan Saya Sangat Diberkati Dengan Penosif Tuhan Malam Hari Ini Karena Kita Yakin Kita Percaya Kita Berkumpul Dalam Nama Tuhan Tuhan Hadir Tengah Tengah Kita Kalau Tuhan Hadir Dia Tidak Tengok Tengok Dia Tidak Menonton Tapi Dia Bekerja Di Tengah Tengah Kita Amin 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 Saya Menerima Nubuatan Tadi Yang Disampaikan Oleh Pastor Miran Yang Pertama Itu Akan Saya Akan Meningkat Betul Jadi Sekarang Pelayanan Saya Saya Mau Pertajam Jadi Pelayanan Saya Dulu Kan Banyak Melayani Melayani Tapi Sekarang Saya Dari Melayani Memperlengkapi Memperkasa Amin Amin Jadi Kalau Dalam Inggrisnya Serve Equip Empower Itu Saya Lakukan Selama Ini Hanya Melayani Saya Tidak Cukup Tapi Saya Mulai Memperlengkapi Tidak Memperlengkapi Tapi Memper Memper Indonesia Memperdayakan Itu yang Saya Lakukan Syukur Dan Tadi Itu Saya Akan Megang Sabit Dulu Saya Gembala Bahkan Waktu Saya Gembala Lembu Dari Deraja Tiga Deraja Nama Saya Biasa Pegang Sabit Sabit Untuk Ambil Rumput Itu Lembu Saya Tiba-tiba Ingat Lagi Jadi Saya Deraja Tiga Saya Sudah Jadi Gembala Gembala Sapi Orang Tua Saya Gembala Sapi Punya Angkel Saya Juga Dari Deraja Tiga Sampai Yang Aktif Sampai Deraja Nama Karena Sekolah Menengah Saya Sudah Dari Bandar Dan Hari Ini 12 Hari Bulan Ya Jadi Dari Satu Hari Bulan Saya Memperlajar Memperdalam Kitab Kejadian Satu Hari Bulan Kejadian Pasal Satu Dua Hari Bulan Kejadian Pasal Dua Dan Hari Ini 12 Hari Bulan Kejadian Pasal 12 Tadi Pagi Saya Renungkan Berbicara Tentang Panggilan Abraham Dan Ini Juga Pembicaraan Bagi Kita Karena Kita Adalah Keturunan Abraham Amen Amen Nah Kita Adalah Abraham Ini Peneguhan Bagi Kita Semua Bagi Pasal Kini Saya Bacakan Kejadian Pasal 12 Ayat 1 Sampai Ayat 14 Ingat Ini 12 Hari Bulan 1 Saya Bacakan Kejadian Pasal 1 Ayat 1 Sampai Ayat 4 Saya Renungkan Tadi Pagi Saya Memperdalam Tidaknya Membaca Sepintas Tapi Saya Memperdalam Nah Akhir Satu Katakan Berfirmanlah Tuhan Kepada Abraham Mulai Dengan Firman Tuhan Setiap Ambat Tuhan Sebelum Kita Menyampaikan Firman Tuhan Firman Tuhan Tuhan Berbicara Kepada Kita Mungkin Kita Hanya Berhodbah 30 Menit Tapi Kita Mempersiapkan Berjam Jam Sebelum Kita Menyampaikan Ke orang lain Kita Sampaikan Sendiri Dulu Dan Firman Tuhan Itu Dari Makanan Utama Youtube Dan Tambahan Saja Mesti Baca Baca Akitab Ya Berfirman Tuhan Kepada Abraham Dia Katakan Pergilah Nah Sekarang Kita Pergi Jangan Di tempat Saja Jangan Jaga Kandang Saja Jangan Hanya Di Pelayanan Kita Saja Jangan Hanya Di Gereja Kita Saja Pergilah Dari Negerimu Saya Pergilah Pergilah Dari Negara Saya Dari Saudaramu Dari Rumah Bapamu Ke Negeri Yang Akan Kucunjukkan Kepadamu Pergi Ketempat Yang Tuhan Tunjukkan Dan Itu Tuhan Berikan Perintah Jadi Selain Perintah Tuhan Selalu Perintah Tuhan Selalu Disertai Dengan Janji Tuhan Berjanji Aku Akan Membuat Engkau Menjadi Bangsa Yang Besar Dan Memberkati Engkau Serta Membuat Namamu Masur Dan Engkau Akan Menjadi Berkat Panggilan Setiap Orang Percaya Adalah Menjadi Berkat Apapun Panggilan Rasul Nabi Penginjil Dimanapun Kita Berada Kita Menjadi Berkat Kita Membuat Perubahan Kita Membuat Perubahan Saya Sangat Bersyukur Saya Kalau Saya Kebaktian Biasa Saya Saya Bersemangat Semangat Aku Akan Memberkati Engkau Dan Mengutuk Orang Yang Mengutuk Engkau Pembelaan Tuhan Siapa Yang Memberkati Kita Dia Diberkati Siapa Yang Mengutuk Kita Dia Dikutuk Ada Orang Yang Tahun Ini Memberkati Saya Sudah Puluhan Ribu Bukan Dia Semakin Miskin Semakin Diberkati Bahkan Waktu Saya Pergi Ke Israel Ada Orang Berkati Saya Orang Itu Bukan Semakin Miskin Semakin Diberkati Satu Sen Pun Saya Tidak Keluarkan Duit Dari Jakarta Balik Jakarta Lagi Balik Malaysia Lagi Orang Itu Bukan Semakin Miskin Semakin Diberkati Siapa Yang Berkati Engkau Diberkati Siapa Yang Ngutuk Engkau Dikutuk Pembelaan Tuhan Amin Saya Tengok Ada Sekarang Mereka Yang Jatuh Yang Sini Katakan Oleh Semua Kaum Di Muka Bumi Akan Mendapat Berkat Ini Bersyukur Jadi Tidaknya Di Bangsa Kita Tidaknya Negara Kita Walaupun Kita Anak Kampung Tetapi Kita Tidak Kampungan Amin Saya Orang Kampung Saya Orang Pedalaman Tapi Saya Puji Tuhan Saya Ber Di Indonesia Beberapa Negeri Saya Pergi Di Sarawak Di Malaysia Singapura Saya Pernah Melayani Di Brunei Di Senanjung Di Burnia Tentunya Dan Ya Puji Tuhan Setelah Saya Bulan Apenda Lepas Pergi Ke Israel Dan Suatu Masa Saya Bawa Orang Pergi Ke Israel Hal 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 Lluya Wow Tapi Selain Perintah Ada Janji Dan Supaya Janji Itu Kita alami Kuncinya Adalah Kataatan Ayat 4 Ini Lalu Pergilah Abraham Seperti Yang Dipirmankan Tuhan Kepadanya Pergi Jadi Simpulannya Setiap Kita dipanggil Untuk menjadi berkat Dimanapun PGPS GPN Dimanapun Kita pergi Kita membuat berkat Saya sudah Contact Beberapa Kawan-kawan Saya Beberapa Mereka Bersedia Untuk Kehadiran GPN Datang ke Kalimantan Tahun Ini Selepas Bulat 6 Amen Jadi Masih Jadi Kawan-kawan Saya Gembala Gembala Dan Saya Mereka Mula Tahun Ini Saya Tidak Sebagai Gembala Lagi Saya Lebih Kepenginjilan Seperti Tadi Itu Ya Walaupun Saya Bukan Gembala Tapi Saya Sahabat Gembala Amen Amen Saya Tidak Gembala Tapi Saya Sahabat Gembala Saya Bangun Bangun Karena Saya Tahu Bagaimana Kita Jadi Gembala Itu Jadi Penggilan Saya Bukan Melaini Gembala Memuatkan Mereka Membangun Mereka Menjadi Sahabat Bagi Mereka Itu Saja Sampaikan Pada Saya Jadi Setiap Kita Dipanggil Dan Panggilan Kita Untuk Menjadi Berkat Tidak Hanya Di Bangkampung Kita Tidak Hanya Di Negeri Kita Tidak Hanya Di Bangsa Kita Tapi Di Bangsa Bangsa Amen Amen Tuhan Yesus Membar Kami Haleluyah 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 Beri kemuliaan kepada Tuhan Haleluyah 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 Luar biasa Puji Tuhan Karena Telah Memberikan Perfungsian Ya Terima kasih Kepada Semua Hamba Tuhan Yang Telah Memberikan Respon Yang Baik Dan Memberikan Apa Yang Ada Di Dalam Hati Mereka Yang Dinyatakan Tuhan Baik Untuk Tidak Buang Masa Saya Serahkan Kembali Kepada Pasti Yohanis Untuk Ya Oke Kita bersyukur Kepada Tuhan Karena Tuhan Luar biasa Bekerja Pada malam ini Luar biasa Tuhan Bekerja Amen Amen Siapa yang Kata Tidak ada Urapan itu Yang Ibadah PGPS Oke Untuk Persembahan Pemberian Persembahan Kasih Mulailah Ambil Nomor Ekan Ini Ini Pertumbuhan PGPS Ini Berdaftar Dengan ROS Di Malaysia Dan Pelayanan ini Has di Sabak Tetapi Kita Berdoa Terus Supaya Pelayanan ini Seperti Membuatan Pada hari ini Akan Naik Satu level Lagi Bukan Sejadi Sabak Tetapi Akan Direbar Luaskan Di Sarawak Di Semenanjung Sebenarnya Sudah Tetapi Secara Formal Berdaftar Belum lagi Jadi kita sudah Buat permohonan Kita sedang Tunggu Dan percaya Tuhan akan beri Dan bukan Jalan Jadi boleh Ambil Nomor Account Ini Berapapun Pemberian Kamu Itu Sangat Diperlukan Untuk Pelayanan PGPS Ini Karena Semua Pelayanan Kita perlu Uang Memang Kita tahu Tuhan Itu Kaya Tetapi Dia Kekayaannya Itu Dia Mau Berikan Kepada Pelayanan Orang-orang Yang Melayani Masuklah PGPS Jadi Bank Rakyat Adani Dir Dan Berakhir Tuhan Di sini Berilah Dan kamu Akan Diberi Sampai Pekanan Yang Baik Dipadatkan Diboncang Jangan Tumpah Keluar Akan Disuruhkan Kelamping Bantumu Sebab